Silahkan Ibu Menteri Sosial. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama kami akan menjawab pertanyaan Yang Mulia Bapak Arief Hidayat bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat, 100 persen. Kecuali respon kasus, jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali baru kita bentukkan macam-macam mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya. Seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100 persen menggunakan transfer ke rekening PM. Seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian yang berikutnya menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningse. Sebelumnya Ibu, saya mau izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim. Terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan bukan monsos ya? Bukan. Nah itu apakah tahun itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak 2000 sejak saya menjadi Menteri. Sudah tidak? Sudah tidak. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang sejak saya menjadi Menteri. Oke. Terima kasih Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan. Ini bahkan sejak sebelum saya menjadi Menteri itu pencairannya sudah bulan Januari. Karena memang tadi saya jelaskan teorinya kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan satu bulan untuk hidup itu mereka enggak bisa. Jadi makanya kita tidak sangat harus sangat disiplin untuk membantu mereka. Kemudian yang berikutnya adalah bansos yang lain untuk bagi pekerja sosial itu bukan bansos Ibu. Jadi pekerja sosial itu kami bayar. Makanya tadi kami jelaskan ada seliseh anggaran antara bansos dan program perlindungan sosial. Sehingga di dalam situ adalah ada pekerja sosial. Pekerja sosial ini yang mendampingi para PM nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa. Jadi kalau dia sakit gila misalkan, dia gila waktunya ke rumah sakit karena dia harus rutin berobat. Maka pekerja sosial inilah yang mendampingi. Kemudian itu dibayar oleh kementerian sosial. Jumlahnya kalau enggak salah hanya sekitar 2 ribu seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya, jadi itu gaji sifatnya bukan bansos, nilainya sekitar 3 juta per bulan untuk pekerja sosial. Seperti itu. Nah berikutnya menjawab pertanyaan yang mulia Prof Guntur, apa ada tim pengendali? Bapak mohon maaf kalau saya menggunakan tim, itu biayanya cukup besar. Akhirnya saya menggunakan elektronik Bapak. Semua, jadi sekarang ini saya bisa persis tahu berapa realisasi pencairan keuangan. Saya bisa buka sebetulnya. Ini tadi sempat saya print, sempat saya cetak per tanggal 5 April. Tolong yang realisasi pencairan keuangan. Karena semua sudah elektronik, jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan. Kemudian kalau khusus untuk tadi, kenapa diserahkan kepada kelompok? Karena mohon maaf, itu yang kelompok yang kita berikan. Satu, dia untuk disabilitas. Dia enggak mungkin bisa pergi kemana-mana. Seperti ini kasusnya. Ini gila yang diserahkan, ini gila. Kemudian yang disabilitas seperti ini, enggak mungkin mereka. Dan mereka tinggal sendiri. Jadi mereka kita serahkan kepada kelompok. Kelompok itu yang memberi makanan. Jadi seperti ini, ini laporannya setiap hari. Jadi kelompok setiap hari setelah menyalurkan makanan itu harus mengirim fotonya kepada kami. Setiap hari. Itu cara pengendalian kami. Karena kalau dengan tim itu, apa namanya, sulit untuk kami juga. Jadi ini sudah salur belum. Nanti kalau itu misalkan si A, kenapa enggak disalurkan? Itu keluar kayak pop up gitu, keluar bahwa ini belum nerima makanan. Dan itu ada di situ. Datanya itu 1251, dia belum nerima makanan. Seperti itu. Nah itu nanti kita cek. Kenapa dengan pendamping tadi Peksos itu? Seperti itu. Jadi kita cek kenapa dia enggak terima gitu. Maka Peksos itu dan pendamping kami, PKH, ada pendamping PKH, itu yang ngecek ke lapangan. Kenapa dia belum dapat nerima makanan? Mungkin sudah meninggal, mungkin sakit di rumah sakit, sehingga dia enggak terima makanan. Nah kemudian berikutnya, itu kalau ada dispute, misalkan laporan tentang penyelewaan bahan sos. Kami dibantu oleh Satgas di KPK, Satgas untuk, apa namanya, Satgas khusus untuk kalau ada sesuatu dan Satgasus yang diberikan bantuan oleh Pak Kapolri ke kami. Kami punya didampingi dari Pak Kapolri sekitar 21 orang dan dari KPK juga ada mendampingi kami kalau ada dispute tentang penyaluran ini. Seperti itu. Nah untuk kontrol, apakah kami misalkan mau komplain, kami 24 jam, kami punya sisi room. Seseorang bisa melapor, kenapa saya enggak terima bulan ini? Kenapa ini enggak berhak? Jadi yang kita sebut usul sanggah. Ini enggak berhak, kenapa ini dapat? Maka dia harus, dia bisa melaporkan, dia tunjukkan foto rumah, kemudian kami cek lapangan. Kalau ternyata menurut kita betul seperti ini Pak, ini rumah tidak layak Bansos, maka kita kirim. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 13-2011, keputusan data itu ada di daerah. Jadi, jadi karena itu kita kembalikan ke daerah. Awalnya, saya minta daerah kembalikan 3 bulan, tapi tim dari Satgasus, kemudian KPK, nyampaikan terlalu lama Bumensos, 1 bulan saja. Akhirnya 1 bulan, kalau mereka daerah tidak menjawab, berarti sanggahan atau usul itu betul. Seperti itu Pak. Jadi ini untuk menjaga data kita, apakah data kita betul atau tidak. Itu kami punya, sekarang sudah ada berapa juta relawannya? 2 juta. 2 juta relawan yang dia melaporkan itu. Kemudian ini hasilnya, jadi ini hasilnya, sebelumnya, tolong sebelumnya, tolong sebelumnya. Jadi ini ada total usulan, jadi ada dia mengusulkan. Nah kemudian usulannya ditolak, itu Rp492.000, kami punya datanya ini. Ditolak bisa oleh di daerah, juga bisa dari kami. Kadang tetanggaan ini saling iri Pak, saling iri, padahal ya memang dia butuh gitu. Setelah dicek, dia tidak bisa kita hanya lihat memang kondisi rumah, kadang harus ditanyakan. Contohnya misalkan, di suatu daerah, di suatu daerah saya tidak sebutkan, itu rumahnya kayak istana di tengah hutan. Tapi ternyata dia itu dulunya TKI, kemudian sekarang dia tidak bekerja, dia sekarang menjadi miskin, tapi rumahnya seperti istana. Tapi enggak laku dijual, karena di tengah hutan. Seperti itu. Jadi itu kita harus cek seperti itu, untuk menjaga kualitas di TKS kami. Kemudian berikutnya adalah, tadi disampaikan, jadi untuk komunitas itu tetap kita berikan BNBA. Di wilayahmu yang diberikan bantuan itu ini A, B, C, D, alamatnya ini. Jadi dia memberikan kesit, ke yang bersangkutan sesuai data itu, kemudian melaporkan melalui foto seperti ini. Juga ada komunitas anak yatim yang dia tidak ada orang tuanya, itu diayasan-yayasan, itu kami bantu. Memang belum sepenuhnya, belum sepenuhnya semua bisa kita bantu. Jadi seperti ini setiap hari mereka buat laporan, mengirim setelah bantu makanan, kemudian foto dikirim kepada kami. Seperti itu. Kemudian, jadi kalau mau menyaksikan, mau enggak, siapapun boleh melihat kita saat penyaluran ini, siapapun. Kami malah senang kalau semua bisa melihat karena itu transparan bagi kami juga, terutama untuk pertanggung jawaban. Kemudian, nah permasalahannya memang kadang mereka tidak punya KTP, tidak punya kakak. Permasalahannya kadang, kenapa dia enggak punya KTP? Karena enggak punya rumah. Sehingga, misalkan dia tempat itu, sehingga yang bersangkutan itu, dia enggak boleh dipakai alamat itu. Jadi misalkan dia sewa tanah, rumahnya ada, dia enggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya, ini saya kemarin nemukan lebih dari 500 anak. Itu anak TKI yang ada di sebatik. Ini sekarang kita batam, kemarin kita kasih KTP. Karena dia enggak punya KTP. Sehingga, padahal dia enggak tahu juga orang tuanya ada di mana. Mereka ikut yayasan-yayasan seperti itu. Jadi kami harus ngurus sampai mereka dapat KTP dulu, atau dapat KK dulu, untuk kami memberikan bantuan. Karena kalau tidak, kami juga kena pemeriksaan. Jadi, yang pertama dilakukan adalah pencocokan data dengan data Duk Capil. Itu kita lakukan. Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BKN. Apakah dia PNS? Bukan. Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BPJS Tenaga Kerja. Apakah dia gajinya di atas UMK atau bukan? Kemudian, apakah dia termasuk di AHU? Tadi saya sampaikan itu. Seperti itu. Jadi, kita ngeceknya seperti itu. Sebelum kita yakin bahwa itu berhak untuk diberikan. Kemudian, saya mohon izin, saya tidak, apa namanya, saya, kalau saya turun, biasanya kalau itu ada dispute. Jadi, misalkan perselisihan baru saya turun. Tapi kalau tidak, itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi. Jadi, kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi, kalau saya turun, yang mungkin Bapak itu, itu memang karena orangnya harus saya tolong. Misalkan, kemarin saya nemukan di sini anak yatim, tidak ada orang tuanya. Rumahnya itu di jurang begitu. Saya masuk harus jalan kaki satu kilo gitu. Itu tidak ada orang tuanya. Saya harus ngerayu dia. Maukah kamu ikut di tempat kami? Jadi, saya datang untuk itu. Bukan, apa namanya, itu lebih banyak seperti itu. Atau anak kecil-kecil yang diperkosa. Kadang ini diperkosa Bapaknya gitu kan. Kemudian ibunya bingung karena, kadang anaknya disuruh ngaku, tidak boleh ngaku. Sehingga, kemudian, karena kenapa ibunya tidak boleh, anaknya tidak boleh ngaku? Karena ketakutan tidak bisa makan. Itulah yang saya harus yakinkan bahwa dia dijamin oleh negara gitu. Supaya dia, anaknya tidak disuruh untuk tidak mengaku itu. Dan itu berkali-kali saya temukan seperti itu. Kemudian, ya, BLT El Nino itu tadi sudah kami sampaikan bahwa itu sudah kami sampaikan memang, ya itu bukan kami ngatur, tapi memang tanggal 6 itu ada ratas, tanggal 7 itu kebetulan di DPR, terus kami sampaikan sekalian. Jadi ada hearing ya, hearing seperti ini, RDP, RAKER, gitu. Ya kami sampaikan sekalian, begitu. Terus saat itu saya ngomong, waduh ini enggak nututi kalau harus akhir Desember, saya harus cair, saya enggak nututi. Saya minta saat itu gimana kalau dengan PT POS. Karena bank tidak mungkin, tadi sudah kami jelaskan dalam waktu 3 bulan, bank tidak mungkin mencaharkan itu. Tapi itu sudah kelar, itu jumlahnya, tadi berapa? Rp21.353.000. Seperti itu, kakak. Kemudian, eh, 2023. Kemudian, ya, ini saya pikir sudah dijawab yang bantuan pangan beras, dan dari Bapak Nas. Jadi bukan kami, Pak. Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.